Intro Jamesy Boy Film ini diangkat dari kisah nyata Bercerita tentang seorang pemuda bernama Jamesy Yang ingin jadi jagoan dan merasa dia yang paling hebat Ayo siapa yang merasa gitu Alur film ini sendiri dibuat silang Masa kini dan masa lalu Sehingga kita disuguhkan alur yang bolak-balik yang sungguh menegangkan Dimana akhirnya Jamesy bisa ketemu dengan orang yang paling ditakuti sejagat penjara Video ini full spoiler Tanpa basa-basi kita masuk di spoilernya Film ini bermula dimana pada hari pertama Jamesy masuk penjara Dia dihajar oleh petugas penjara karena memukul tahanan lainnya Adegan berpindah 3 tahun sebelumnya Dimana Jamesy diantar oleh ibunya untuk mendaftar masuk di sekolah yang baru Karena di sekolah lamanya dia kedapatan merampok dan hampir membunuh seorang dengan pisau Sehingga dia dikeluarkan Guru di sekolah itu menolak Jamesy untuk masuk di sekolah itu Dan terjadi perdebatan antara guru dan ibu Jamesy Ibunya bersikeras supaya Jamesy diterima Saat pulang Jamesy sangat kesal Karena penolakan itu Dan ibunya datang menghiburnya Memberi motivasi Keesok paginya Ibu Jamesy menyuruhnya bersiap ke sekolah naik bus Tapi dia malah santai di ruang tamu dan tidak mau ke sekolah Pada malam harinya Dia ingin keluar Tapi sebenarnya tidak boleh Begini guys Jamesy sebenarnya masih dalam pentauan polisi Dan dipasangi alat deteksi keberadaannya Karena dia kedapatan membawa pistol Dia keluar ke minimarket Dan bertemu dengan dua orang remaja seumurannya Yang cowok bernama Manny Dan yang cewek bernama Crystal Mereka sedang mencuri Dia pun ikut terlibat dengan mereka Dan lari setelah pemilik toko melihat mereka mencuri Mereka pun duduk di taman sambil ngobrol Dan ngelem Adegan berganti pada masa sekarang Dimana Jamesy yang dalam penjara Sedang mengisi air di kantongan Dan memberikan pada grup tahanan lain Menjadi pengganti alat angkat beban Dia mencoba mencari perhatian tahanan lain Untuk bergabung dalam grup mereka Tiba-tiba ada seorang anak muda Bernama Chris masuk di tempat mereka berada Dia adalah tahanan yang baru masuk Geng Meksiko mengganggunya Dan Jamesy mendekati mereka Dan menantang geng Meksiko itu Hampir terjadi perkelahian Dan untungnya petugas bisa mengatasinya Setua sipir pun menceramahi Jamesy dan bos Gengster Meksiko Adegan berpindah pada waktu sebelumnya Dimana Jamesy dan kedua temannya Yang dia temui di minimarket Sedang memaksa seorang gadis remaja Untuk masuk di rumahnya Dan mengadakan pesta Mereka pun mengambil perhiasan milik ibu Dari gadis tersebut Dasar anak-anak nakal Kemudian Mereka santai di atap rumah Jamesy diajak oleh kedua temannya Untuk bergabung Dengan geng pengedar narkoba Yang diketuai Oleh orang bernama Rock Pada saat dia pulang di rumah Dia dimarahi ibunya Karena didapati botol minuman di kamarnya Dan dia tidak masuk sekolah Sudah dua bulan Terjadi perdebatan Antara Jamesy dan ibunya Dia pun melepaskan Alat pelacak polisi Yang di kakinya Adegan pun berpindah di penjara Pada saat Jamesy sedang mandi Dia diserang oleh geng Meksiko Dan terjadi perkelahian Chris yang berada disitu Kena tusukan pisau Buatan geng Meksiko Petugas datang menghentikan perkelahian mereka Kepala sipir menanyakan pada Jamesy Siapa yang menusuk Chris Tapi Jamesy tidak mau mengatakannya Bahkan dia memati si kepala sipir Adegan berpindah pada waktu sebelumnya Dimana Jamesy pergi ke rumah Rock Dan mengatakan ingin bekerja padanya Awalnya Rock menolak Tetapi Jamesy meyakinkan Rock Dan dia diterima Dia menelpon ibunya Dan mengatakan Kalau dia tidak akan pulang rumah lagi Kemudian Mereka pergi merampok Pengedar narkoba lainnya Dan Jamesy disuruh menunggu di mobil Jamesy melihat pengedar itu Memergoki Rock dan Manny Dia pun mengendap lewat belakang rumah Dan memukuli pengedar itu Rock dan Manny pun terselamatkan Mereka lanjut party di sebuah klub malam Hari-hari mereka Selalu diisi dengan pesta Adegan berpindah di waktu sekarang Dimana Jamesy dipindahkan Di kamar yang lain Bersebelahan dengan seorang yang berbadan besar Malamnya Dia terbangun Karena bermimpi kejadian Penusukan Chris di kamar mandi Karena sulit untuk tidur kembali Dia mencoba berkomunikasi Dengan orang di sebelah kamarnya Tapi Dia tidak mau menegapi Jamesy Kesok paginya Jamesy bertanya pada temannya Siapa orang itu Mereka mengatakan Kalau orang itu yang paling ditakuti Karena telah membunuh lima orang Dalam penjara Sehingga tidak ada yang berani mendekatinya Dan pria itu di hukum seumur hidup Pada hari berikutnya Jamesy mencoba mendekati si pria tersebut Dan mengajaknya berbincang Dan dia mengatakan Kalau dia sangat hebat Tapi Pria itu menertawakan Jamesy Dan mengatakan Kalau Jamesy Tidak ada bedanya Dengan para pecundang disitu Kalau hanya ingin membuktikan diri Dengan berkelahian Dia menjadi sok Dan mulai berpikir-pikir Adegan balik lagi Di waktu sebelumnya Jamesy dan Kristal pergi ke sebuah toko Untuk membeli rokok Dan dia terpikat oleh Anak gadis pemilik toko itu Jamesy dan Kristal Lanjut ngebut-ngebutan Di tengah kota Dan Kristal sangat ketakutan Di tilang polisi Karena Di bagasi mobil itu Ada narkoba Jamesy pun mengatakan Kalau dia takkan terkalahkan Acara pun berlanjut Di sebuah bar Dimana Rock Sedang menceritakan Ulang kejadian Dimana dia dan Jamesy Pergi memalap Bos pengedar narkoba yang lain Jamesy dengan berani Mengancam mereka Rock sangat menguji Jamesy Pada saat pulang Di markas mereka Didapati Kristal sedang membaca Buku diari Jamesy Dan Jamesy sangat marah Pada Kristal Karena Telah lancang Membuka diarinya Begini guys Jamesy sebenarnya Hobi menulis Hal-hal yang dia rasakan Dalam bentuk Perumpamaan-perumpamaan gitu Ternyata Dia punya bakat menulis Adegan berpindah Dalam penjara Dimana Jamesy mendapat Kunjungan dari ibunya Disitu ibunya mengatakan Kata-kata bijak Yang membuat Jamesy tersadar Malamnya Dia mulai menulis Semua perasaannya Mencurahkan Semua isi hatinya Pada siang harinya Dia memberikan tulisannya Pada pria paling ditakuti Dan meminta penilaiannya Karena dia melihat Sang pria itu Fobi membaca Diluar jugaan Sang legenda itu Memberikan Dia nasihat Dan juga motivasi Untuk terus menulis Jamesy mengisi Hari-harinya Dengan menulis Karya-karyanya Pada saat Di lapangan santai Di siang hari Chris masuk Dan mulai duduk Di sudut Jamesy mendekatinya Dan menyuruhnya Untuk tegar Dan jangan menunjukkan Rasa takut Kemudian Chris mengatakan Kalau dia Sangat frustasi Di dalam penjara Karena sering diganggu Tapi Jamesy memberi Dia semangat Adegan Berganti Pada waktu Sebelumnya Jamesy dan Money Pergi untuk Memalak Seorang pengedar Narkoba Tapi Mereka Dihajar Habis-habisan Oleh Anak buah Pengedar Tersebut Jamesy yang kesal Memecahkan kaca mobil Pengedar Tersebut Dan ternyata Banyak senjata Berada dalam Mobil tersebut Di markas mereka Crystal Membersihkan Luka Jamesy Dan mulai Menasehati Jamesy Jamesy yang Tidak ingin Dinasehati Balik Membentak Crystal Dan keluar Meninggalkannya Dia pergi Ke toko Dan mulai Mengamuk-ngamuk Tidak karuan Tapi Akhirnya Dia jadi tenang Dan dia pun Mulai ngobrol Dengan gadis Pemilik toko Jamesy pun Merayu gadis Tersebut Dengan trik Sulap rokok Dan sang gadis Jadi enjoy Ngobrol Dengan Jamesy Karena Awalnya Dia takut Pada Jamesy Pada saat Pulang di markas Dia dihajar Rock Karena telah Mencuri Banyak senjata Rock Tidak ingin Berbisnis Dengan jual Beli senjata Dia menyuruh Jamesy Untuk Menyingkirkan Senjata itu Dan memperbaiki Ulahnya Sin berpindah Di penjara Dimana Jamesy Memohon Pada kepala sipir Untuk Menempatkan Chris Di ruang Tahanan khusus Dan tidak Menggabung Dengan Tahanan lainnya Tapi Kepala penjara Menolaknya Di lapangan Ketua geng Meksiko Mencoba Mengintimidasi Jamesy Tapi Dia tidak Mau Meladeninya Sin berpindah Dimana Jamesy Pergi ke toko Dan mengajak Gadis toko itu Untuk Jalan-jalan Mereka Kemudian Santai Nonton Bareng Di rumah Gadis tersebut Sementara itu Rock dan Kristal Ngelem Di markas Sin berganti Dimana Chris Menjalani Pemeriksaan Dan dia Bukannya Mendapat Keringanan Tetapi Mendapat Tambahan Hukuman Menjadi 6 tahun Adegan Berganti Lagi Dimana Jamesy Diperkenalkan Gadis toko Pada Teman-temannya Dan mereka Bermain Basket Gadis tersebut Memujuk Jamesy Untuk Meninggalkan Kehidupan Buruknya Jamesy Kembali Ke markas Dan Mengambil Barang-barangnya Kristal Menahannya Tapi Jamesy Tetap Pergi Saat Diluar Rock Dan D Menahan Jamesy Karena Ada Transaksi Besar Malam Itu Awalnya Jamesy Menolak Tapi Rock Menceramahinya Dan Jamesy Menyetujuinya Asalkan Ini yang terakhir Sin berpindah Di penjara Dimana Waktunya Tahanan Keluar Dari Sel Tiba-tiba Chris Ingin Bunuh Diri Kepala Sipir Dan Jamesy Mencoba Memujuknya Supaya Tidak Melakukannya Tapi Chris Melompat Dan Dia Meninggal Tergantung Jamesy Yang Emusi Memukul Ketua Geng Meksiko Dan Bahkan Kepala Sipir Yang Mencoba Melerai Kena Pukul Jamesy Pun Dimasukkan Kesel Pengasingan Sin Berpindah Dimana Jamesy Dan D Melakukan Transaksi Penjualan Senjata Tapi Semuanya Jadi Kacau Dan Saling Baku Tembak Karena Rekan Mereka Tidak Mau Membayar Pada Saat Geng Ser Itu Kabur Jamesy Dan D Menembaki Mereka Dan Tiba Tiba Polisi Datang Mereka Pun Kabur Pada Saat Menuju Markas Kristal Dan Rock Telah Ditahan Polisi Jamesy Pergi Kerumah Gadis Toko Dan Mengajaknya Keluar Dari Kota Itu Tapi Gadis Itu Tidak Mau Karena Jamesy Seorang Burnan Polisi Kepala Penjara Diperiksa Oleh Dewan Pengawas Atas Kejadian Kejadian Yang Terjadi Dan Dia Tidak Tahu Menjawab Apa Apa Karena Bukti Sangat Kuat Kalau Dia Telah Lalai Di Lapangan Jamesy Sedang Bermain Bola Tiba Tiba Dia Berkelahi Dengan Salah Satu Tahanan Sang Pria Legenda Datang Menenggur Jamesy Tapi Jamesy Malah Mengejek Pria Tersebut Sang Legenda Penjara Itu Mencekik Jamesy Dan Memarahinya Dengan Mengatakan Kalau Hidupnya Jangan Cuma Disiasiakan Di Dalam Penjara Para Penjaga Saja Tidak Berani Menahan Pria Tersebut Keesok Harinya Jamesy Menjalani Pemeriksaannya Dia Mengungkapkan Isi Hatinya Pada Para Dewan Akhirnya Dia Bisa Bebas Ditampilkan Pada Waktu Dia Ditangkap Di Rumahnya Kemudian Pada Waktu Dia Bebas Sang Pria Legenda Mengatakan Kalau Dia Akan Membunuhnya Kalau Dia Masuk Penjara Lagi Di Di Luar Jamesy Dijemput Ibu Dan Adiknya Ibunya Telah Mencarikan Dia Pekerjaan Saat Dia Bekerja Di Toko Temannya Yang Dulu Di Penjara Datang Dan Menawarkan Pekerjaan Gelap Tapi Dia Tidak Mau Berselang Beberapa Minggu Temannya Datang Lagi Memberikan Barang Dagangan Tapi Pada Saat Di Rumah Dia Melihat Bungkus Rokok Yang Dulu Dia Beli Di Toko Pacarnya Dia Mengembalikan Lagi Barang Itu Dan Pergi Ketempat Pacarnya Ternyata Pacarnya Itu Telah Bertunangan Dia Pun Mengatakan Puisi Motivasi Pada Pacarnya Itu Begini Penggalang Puisi Itu Kita Hidup Dan Kita Belajar Seperti Detak Jantung Raksasa Yang Sedang Tidur Dengan Mimpi Mimpi Buruknya Tetap Terbangun Jangan Pernah Terlelap Jangan Pernah Terlelap Film Pun Tamat Oke Dari Film Ini Kita Dapat Mengambil Pelajaran Kalau Jangan Pernah Siasiakan Masa Mudamu Dengan Hal-hal Yang Buruk Membuktikan Diri Itu Bukan Dengan Cara Yang Aneh Tapi Dengan Prestasi Dan Karya-karya Untuk Banyak Orang Karya-karya